Hai everyone si sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gue Mufi Makasih banget udah memilih video gue untuk lo tonton dan menemani waktu lo kali ini Gue harap lo betah jadi penonton setia gue Gue lagi malas ngomong panjang-panjang Karena gue pengen langsung aja memperkenalkan ke kalian Apa itu SCP? SCP Foundation, SCP Facility Selamat datang, nama aku Mufi Duduklah dan dengarkan ceritaku Apa itu SCP? SCP Foundation ini itu organisasi yang memiliki kepanjangan Secure Content Protect Mereka adalah organisasi rahasia yang menyimpan, yang mengamankan, menyimpan, dan melindungi Sebuah organisasi ini menyimpan, melindungi, mengamankan hal-hal anomali apapun Hal-hal aneh apapun yang berada di luar jangkauan pikiran kita Apapun, baik berbentuk makhluk, benda, manusia, tempat, lokasi, fenomena Informasi, alien, apapun itu Demi menjaga manusia agar terus berkehidupan seperti biasa Layaknya manusia biasa Dengan menjaga mereka dari informasi-informasi ini Agar tidak panik, tidak ketakutan Tidak memiliki kepanikan masal Tidak dari kekacauan di dunia Intinya mereka orang dibalik bayangan di dunia ini lah Mereka orang dibalik bayangan di bumi ini lah Yang menjaga kita dibalik bayangan Mereka menjaga hal-hal yang anomali ini, hal-hal yang aneh, hal-hal yang di luar Yang pada dasar mah lawan hukum alam lah Itu mereka menjaga agar hal itu tetap tidak diketahui Atau bahkan menjadi mitos aja Atau menjadi kabar burung aja Bahkan gak Mereka menjaga agar hal itu tetap menjadi mitos aja Sesuatu yang gak pernah kalian dengar sama sekali Hal-hal di dalamnya tuh gak masuk akal gitu Kayak sangat menentang hukum alam Bisa mematikan, bisa sangat berbahaya Bisa juga sangat tidak berbahaya Walaupun gak berbahaya juga tetap orang-orang gak boleh tahu Macem-macem di dalam SCP Foundation ini lah SCP Foundation ini ibarat kayak Anggap aja kayak konspirasi Illuminati Sebuah organisasi yang gak kelihatan Tapi orang sama-sama tahu mungkin bisa jadi ada Salah satu contoh SCP Foundation itu mereka Makhluk atau segala yang di dalamnya Subjeknya Itu mereka sebut sebagai SCP terus angka Salah satu yang paling terkenal adalah Salah satu yang paling terkenal adalah SCP-173 Nah dia tuh patung yang bisa gerak di momen kita berkedip gitu Kayak intinya kita gambarkan patung yang seram Dia bisa bergerak gitu di momen kita berkedip Misalnya kita berkedip, dia tuh udah di depan Terus kalau kita alihkan pandangan kita dari dia Dia di belakang kita dan langsung ngebunuh kita Ngebunuh gitu lah serem banget Ya makin deket-deket gitu lah Nah itu adalah SCP Itu SCP-173 SCP-SCP lainnya yang ditangkap dan diamankan disebut SCP juga Tapi dengan angka-angka serial yang berbeda Mereka mengambil dan menjaga yang mengamankan Yang udah melawan hukum alam apapun itu Misalnya ada orang punya super power Orang punya super power gila-gilaan Bisa bikin api dari tangannya Nah itu SCP datang buat nangkap mereka Buat nangkap dia Gak cuma itu Ada juga tangga Ada juga tangga yang kalau kita turun ke bawah Gak henti-henti Dan di dalamnya ada SCP lain yang hidup disitu Macem-macem Dan SCP juga Setiap SCP diberikan ini Setiap SCP diberikan kelasnya Kelas-kelasnya masing-masing Sesuai dengan keamanan dan Prosedur yang harus dilakukan pada SCP tersebut Ada tiga kelas utama Kelas pertama adalah safe Safe ini adalah SCP yang bener-bener aman Dan sangat mudah untuk ditangkap Dan disimpan Dan dijaga SCP-nya Karena Karena SCP Foundation Dikarenakan SCP Foundation sendiri Udah mengetahui informasi Dari si SCP ini Sehingga Mereka mudah nangkapnya Mudah nyimpennya Mudah Mudah ngejaganya lah Mereka udah tahu ilmu dari SCP kelas safe ini Kelas paling aman ini Karena mereka Mereka ini paling mudah ditangani SCP ini Tapi bukan berarti SCP kelas safe ini Gak bisa menjadi bahaya Untuk umat manusia Atau orang yang Menyentuh Atau semacamnya Kelas kedua adalah Euclid Kelas Euclid ini adalah Anomali Monster yang Bukan monster Sorry Kelas kedua adalah Kelas Euclid Kelas SCP Euclid ini adalah SCP yang perlu Banyak resource Perlu banyak Cara Perlu banyak resource Untuk bener-bener Nenyimpan dan Mengambil atau menangkap Menjaganya Yang dimana kadang-kadang SCP kelas Euclid ini juga Belum tentu bisa ditangkap Atau belum tentu Bisa disimpan lama Dalam waktu yang lama Terkadang tuh karena SCP Sering kali tuh karena SCP si level Euclid ini Adalah SCP-SCP yang Susah dipahami Gak bisa diprediksi Pergerakannya Dan Susah untuk Ditangkap aja Susah untuk ditangkap Dan Kelas Euclid ini Termasuk kelas yang Sedang lah Mayan bahaya ke atas Agak bahaya ke bawah juga Dan yang terakhir adalah Kelas Scatter Heater Ini kelas yang paling Sangat susah untuk ditangkap Susah untuk disimpan Susah untuk dijaga Susah untuk diamankan Karena Kalaupun diamanin Prosedurnya bisa jadi Sangat-sangat kompleks Bisa jadi juga karena Foundation SCP Foundation Gak punya banyak teknologi Yang cukup untuk menangkap Kelas Scatter Kelas Scatter ini Bisa juga karena Bener-bener super Super berbahaya Bener-bener sulit Bahkan rumit Bukan berarti Bisa jadi sangat-sangat Mematikan Tapi bukan berarti Ini gak bisa ditangkap Cuman Bener-bener Sangat susah aja Tapi Bukan juga Berbahaya Scp level Catter ini Bisa dimaksudkan Kalau itu Emang susah ditangkap aja Susah untuk Dikonten Susah untuk disimpan Kenapa sih pentingnya Ada Scp ini Scp Foundation ini Bener-bener Ngejaga manusia dari kekacauan Contohnya ada satu hal Satu Scp yang sangat menarik Itu adalah Yaitu adalah Scp 500 Scp 500 Scp angka 500 ini Adalah Scp yang Kan tadi gue udah bilang kan Ada yang Bentuknya monster Ada yang bentuknya benda biasa Ada yang bentuknya apa aja Intinya macem-macem Scp 500 ini Bentuknya sebagai Sebuah Tabung Sebuah kotak gitu Sebuah tabung Ini isinya pil Pil obat Yang dimana isinya adalah Obat yang bisa menyembuhkan Segala macam penyakit Dan isinya ada 47 Mungkin orang pikir Ih ini luar biasa banget Scp ini Bahaya Tapi bahayanya dimana Kenapa harus diisi ini Sangat bahaya Karena Kalau misalnya jatuh di tangan yang salah Itu Itu bisa menyebabkan Peperangan Kehancuran Kekacauan lah intinya Bayangin obat yang bisa menyembuhkan Segala macam penyakit Dan isinya ada 47 Mereka bener-bener nyimpen itu Nggak bisa dipakai siapapun Kalaupun dipakai mungkin Nggak tahu untuk ini Scp ini kalau misalnya sampai terrilis di publik Dan kita bilang orang Orang bakalan Gila-gilaan Ngejar hal itu Karena setiap orang punya Orang yang disayang Yang mungkin Berpenyakit atau semacamnya Dan Hanya bisa disembuhkan dengan itu Sehingga bisa terjadi peperangan Bisa terjadi kekacauan Dan peran Scp Nyimpen benda ini Sangat penting Untuk menjaga hal-hal itu Menjaga hal-hal kekacauan itu Ada juga scp yang berupa monster Salah satu scp Kayak Heart Destroy Reptil Jadi dia bentuknya kayak reptil buaya Monster besar Gede Yang gimana Dia nggak bisa dihancurin Nggak bisa ditembak Nggak bisa diledakin Dan itu Memimpun kekacauan Scp Foundation Fasilitas scp Ini juga Berani melakuin apa aja Demi menjaga Scp itu Agar tetap aman Terkenali Terjaga Informasinya nggak keluar Dari siapapun Informasinya nggak tersebar Soal scp Mereka berani melakukan apapun Demi umat manusia Bisa berani Mereka berani untuk Ngancurin satu desa Ngancurin satu Satu desa Atau satu Gelompok manusia Demi menjaga rahasia Keberadaan mereka Dan keberadaan scp yang ada Demi menjaga informasi yang ada Itu mereka lakukan Demi menjaga Manusia Di dalam perusahaan Di dalam foundation Di dalam fasilitas scp Di dalam organisasi scp Mereka punya banyak Kelas personel Mulai dari kelas personel A Sampai kelas personel E Simpelnya kelas personel A ini Adalah orang-orang paling penting Mereka adalah orang-orang yang Pemimpin-pemimpinnya Atau Scientist-scientistnya Yang mereka Benar-benar nggak boleh mati Nggak boleh Dekat-dekat scp-nya Karena Bisa bahaya Bisa bahaya Kalau misalnya mereka deket Sama scp itu Mereka ini orang-orang Science penting gitu loh Orang-orang Super penting Dari foundation scp Dari fasilitas scp Mereka nggak boleh Bertemu langsung Dengan anomali Atau dengan scp-scp yang ada Lalu kita punya kelas B Kelas B personal Anggota kelas Anggota kelas B Tadi kelas A Yang gue bilang sangat penting Dan kelas B Kelas A ini ada Orang-orang pemimpin Organisasinya semacamnya lah Kelas B Kelas B ini adalah Orang-orang yang Boleh datangin objeknya Mereka boleh ngeliat Dan meneliti anomalinya Mereka lah yang beroperasi Untuk mendekati akses Objek Di dalam Objek yang sedang disimpan Atau dijaga Lalu ada kelas C Kelas C ini Mereka Orang-orang Kelas C ini adalah Kelas C ini adalah Orang-orang anggota Yang boleh ketemu langsung Sama scp-scp itu Tapi scp-nya yang Nggak terlalu Terlalu berbahaya gitu lah Yang nggak terlalu berbahaya Semacamnya Yang scp-nya itu wajib Di karantina Dan perlu ada Security-nya gitu lah Semacam Ini adalah kelas C Mereka boleh ketemu Sama yang anomalia Nggak terlalu berbahaya Lalu ada kelas D Kelas D ini Nggak boleh ketemu Sama orang-orang Dari kelas A Anggota sama kelas A Sama kelas B Karena kelas D ini adalah Orang yang Paling Dekat langsung Ketemu sama Scp-scp itu Mereka adalah Orang-orang Kelinci percobaan Yang biasanya Kelas D ini adalah Orang-orang Penjara yang udah Mau dihukum mati Jadi mereka kayak Boleh mati Tapi matinya di situ Untuk diuji-coba Didekatin ke scp Disuruh ngambil Suruh nyentuh scp-nya Suruh interaksi Sama scp Semacamnya lah Misalnya ada scp yang mematikan Mereka bisa dipastikan Untuk disuruh ngecek Dan mati di situ Ataupun Kalaupun nggak gitu Mereka biasa disuruh Disuruh datang Dan melakukan tes percobaan Banyak sih itu Jadi Kelinci percobaan Buat para scp Dan Ya Kalau misalnya selesai Ya dimatikan Itu kelas D Yang bisa dibuang Kelas-kelas buangan Lalu ada kelas E Kelas E ini Yang bener-bener Bertemu langsung Sama Sama scp-scp itu Mereka Biasa Agen-agen Operasional Di lapangan Yang untuk melawan Langsung scp-nya Kalau ada yang ngamuk Atau berantem sama scp Berantem Beperangan sama scp Semacamnya Gimana lu masih ada gambaran Kan scp Apa itu scp Organisasi rasa ini Sayangnya 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 scp ini Adalah fiksi Asalnya berada di salah satu forum 4chan Di bagian Slash Paranormal Dimana Dimana pertama kali dipost Pada tahun 2007 Scp 173 Itu yang pertama kali dipost Lalu setelah itu Banyak orang-orang Mulai bikin scp-nya Masing-masing sendiri Sehingga akhirnya Scp ini Dibikinlah Sebuah wiki ya Sebuah website Yang seolah-olah Nah seolah-olah Website ini tuh Kayak Roleplay gitu Kayak Misalnya Kayak Berupa website Yang Seolah-olah Itu tuh Beneran diposting Sama Orang-orang dari Scp-nya sendiri Ini menarik banget Karena Karena kita Kalo buka website itu Seolah-olah mereka Ngebahasnya seolah-olah Kayak asli banget Seolah-olah itu kayak Dokumenter Website dokumenter Website dokumentasi gitu Dengan keberadaan Scp-scp Yang mereka simpan Jadi kalo lu dateng Ke website-nya tuh Lu bakalan lihat Ada scp yang Yang datanya Udah dihapus Udah dihilangin Udah dicoran gitu Jadi seolah-olah kayak real gitu Terus ada kayak Testimony-testimony Scientist-nya Ya coba aja Mampir ke website-nya ScpWiki.com Scp Foundation Disitu kita bakalan Lihat banyak Cerita-cerita Komunitasnya Sampai sekarang ini kok Scp juga udah Diadaptasi jadi Berbagai macam game Dan gamenya ya Gue juga suka Game-game horror kan Seru juga itu Gue juga suka banget Dan gue udah tau Scp ini dari lama ya Karena Karena ini udah ada Udah lama di internet Dan ya Ini scp ini sama kayak Creepypasta 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 kan dibuat Cerita-cerita yang dibuat Yang seolah-olah Kayak real gitu Seolah-olah kayak real Dan kesannya juga Serem, ngeri Gimana gitu Nah kalo scp ini Pas muncul awal-awal tuh Sebagai hal baru gitu Bukan cuma Horror yang Cuman Nakutin Alal-alal mainstream Kayak jump scare Atau Bunuh-bunuhan semacamnya Tapi bisa jadi secara psikologi Secara Secara filosofi Semacamnya scp itu Campur-campur Dan ya menarik banget Untuk yang dibahas Inilah menariknya scp Di website-nya sendiri Nah dari situ Dengan komunitas yang ada Makin banyak orang yang nge-submit Ide-ide cerita tentang scp Atau Keberadaan makhluk Atau apapun scp Scp baru Mereka post disitu Mereka bikin-bikin sendiri Sehingga akhirnya Tercipta sebuah universe Dimana scp itu ada Ini gue suka banget sih Kalau lu baca Itu kayak Seolah-olah Kayak asli gitu Nah video ini adalah Sebuah perkenalan Untuk kalian yang gak tau Apa itu scp Karena kedepannya Gue mau bikin video Para scp Gue mau bahas scp satu-satu Misalnya ada yang gue suka Yang gue pengen gue suka Gue pengen bahas Eh scp yang menarik Untuk gue bahas ya Gue bahas lah Nah dengan Dengan lu nonton video ini Lu lebih paham Apa itu scp Dan kalian akan Lebih paham kedepannya Sehingga pas gue upload videonya Lu udah ngerti Apa itu scp Ingat Yang poin penting dari scp adalah Secure content protect Dan mereka mengamankan Melindungi Mengamankan kita Manusia Dan juga Mengamankan barang-barang Benda mahluk Apapun itu Yang bisa jadi Membawa ancaman Atau bahkan Lebih baik manusia Gak tau sama sekali Oh iya Ada juga scp yang menarik Contoh Gue kasih tau lagi deh scp Satu lagi deh Satu lagi itu ada scp Scp 294 Scp 294 Ini gue kasih tau lagi Scp 294 ini Termasuk scp yang gue tau dulu Karena gue pernah nonton videonya Video orang bikin fan video gitu Scp 294 ini adalah scp yang dimana dia itu Sebuah fanning machine Sebuah mesin Buat ngeluarin minuman gitu Tapi bedanya dia Kita bisa nulis Angka Huruf Dan ini Jadi kita bisa nulis apapun disitu Yang dimana Kalau kita tulis Apapun yang kita tulis disitu Itu akan diubah jadi cairan Entah mereka ngambil dari mana Atau dari apa Ini Dan kelas dari Kelas Objek Objek kelas dari scp 294 Adalah Euclid Di tengah-tengah ya Antara keter dan ini Dia Dan dia ini Jenis scp yang Gak Jenis scp yang Gak disimpen secara Jenis scp yang gak disimpen secara Ini gitu Ketat banget gitu Dia jenis Kan fanning machine kan ya Dia ditaruh sembarangan aja gitu Ditaruh di sana Dimana Dimana personal-personal Boleh memakai alat itu Misalnya mereka meminum kopi Mereka tulis coffee Muncul coffee Misalnya mereka tulis Mineral water Mereka Muncul air putih Ini menarik banget Jadi Bisa nulis apa aja Asalkan Benda itu Bisa Berubah Menjadi benda cair Di short movie yang gue Lihat Orangnya nulis Namanya sendiri Sehingga Secara gak sadar Bagian tubuh dalamnya Mungkin Tium aja Jadi cair Dan Mati dia Dan juga Ada orang Yang nulis disitu Minuman perfect The perfect drink Yang dimana Setelah minum itu Dia merosot kesenangan Yang amat senang Dan bahagia Dan apapun Sehingga pada akhirnya Beberapa hari kemudian Dia bunuh diri Ditemukan tulisan Disamping dia bunuh diri Tulisan bahwa Maafkan aku Setelah aku minum itu Setelah aku minuman itu Minumin itu Semua Jadi gak berarti Dan gak terasa Enak lagi Ya mungkin karena Udah minum benda itu Yang entah apa Yang luar biasa Nikmat Dan sehingga dia Udah merasakan kenikmatan itu Sehingga setelah dia Menjalani kehidupan Seperti biasa Dia udah Ngerasa Gak ada lagi yang bisa Dicapai Atau gak ada lagi Yang bisa dirasakan Senikmat itu Gak ada yang bisa menyamai Kenikmatan yang diminum itu Intinya itu Salah satu SCP Yang gue suka Yang paling umum juga Macem-macem Gak cuma monster Gak cuma makhluk Benda bentuk itu juga ada Jam juga ada Inilah menariknya SCP Maaf kalau video kali ini Gak terstruktur Karena gue pengen Jadi ini sebagai Kayak kita ngobrol biasa Dan mereka ini Juga tersebar Di seluruh dunia Berbagai personalnya Menyamar Di berbagai Jadi berbagai macam Kalangan manusia Ada yang jadi tentara Ada yang jadi orang biasa Macem-macem Ini sigapnya mereka Untuk mengejar Kalau misalnya ada satu Atau beberapa SCP Yang tertangkap Dan terdeteksi Di bagai tempat Jadi begitu ada satu SCP Yang baru gitu Mereka udah nyampe Duluan sebelum Warga-warga Atau apapun Dateng Dan kalau misalnya Warga-warga Udah ada yang liat langsung Ya dibunuh Warga-warga itu Mau gimana lagi Itu yang harus dilakukan Nami menjaga Dunia Dari SCP Mereka organisasi yang besar ya Bendur-bendur Seluruh bumi ini Seluruh bumi mereka Bisa liat Mereka jaga Untung fiksi ya Kalau beneran Serem banget Kayak gitu ada Tapi menarik juga Ya movie disini Maaf kalau ada salah-salah kata Subscribe Comment Like And share Itu akan sangat bantu gue Sampai jumpa lagi Di video gue kedepannya Cheers Bye-bye Bye-bye Sorry ya Kalau misalnya format Gue video gini Gue suka panjang banget Astaga Dia ingat juga Buat yang nonton ini Gue mau astaga Umur gue 21 Walaupun gue kayak Babu apa-apa ya Tapi gue masih Umur gue masih 21 Gue tuh masih bocil Jiwa gue masih bocil Jiwa gue tuh masih bocah Oh no